Intro Ali Gufron Mukti menyatakan alat deteksi cepat COVID-19 dari hambusan nafas ini menurutnya merupakan hasil inovasi yang cukup bagus Ia menjelaskan meski dari uji validasi Kemenkes tingkat sensitivitas Genos C19 mencapai 92% dan spesifitas 95% Ali menekankan bahwa alat tersebut bukan alat diagnosis COVID-19 layaknya PCR tes Genos C19 merupakan alat screening tercepat untuk menyaring dugaan keras yang terinfeksi COVID-19 agar dapat tertangani dengan cepat Satu unit Genos C19 dijual 62 juta rupiah dan dapat digunakan untuk mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas dengan sangat cepat hanya sekitar 2 menit tanpa memerlukan bahan kimia Daripada pakai PCR yang sangat mahal, ini sangat murah, nyaman dan cepat Kurang 2 menit sudah tahu hasilnya sebetulnya Jadi kalau PCR itu sebagai good standard untuk diagnosis Sedangkan Genos ini untuk screening Artinya men-screen atau menapis mana atau mengkelompokkan mana yang punya potensi dia kemungkinan besar positif Ali Gufron Mukti yang saat ini menjadi ketua konsorsium riset dan inovasi COVID-19 berharap Kehadiran Genos C19 dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam beraktifitas dengan aman dan nyaman di situasi pemulihan ekonomi saat ini Terima kasih telah menonton